Hai guys, how are you? Tadi setelah ibadah, saya membuat kopi Terus teringat mau bahas mengenai ini Tentang kopi kah? Bukan, tapi tentang financial Seminggu yang lalu, saya dan Matias Tepat kehormatan ter-sharing di satu global virtual event Topik yang kami bawakan adalah Financial blueprint Financial blueprint ini sangat penting Karena itu menentukan arah Seseorang ke wealth or ke poor Salah satu wealth fund yang kita bahas Adalah tentang manage your money Ya, lalu apa hubungannya nih dengan kopi ini? Nah, fenomena jaman sekarang Cafe bertaburan di mana-mana Di mana-mana orang minum kopi Itu seperti gaya hidup baru Dan dengan mudah kita menemukan seseorang Beli kopi dengan harga Rp50.000 segelas Dan dia lakukan itu setiap harinya Tapi kalau kenal lebih dekat dengan mereka Ternyata mereka tidak punya tabungan Mereka struggling ketika punya kebutuhan keuangan Misalnya anak naik kelas Mau masuk sekolah baru Atau misalnya di keluarganya ada yang tandaan kesehatan Wah, mulai panik mencari uang sana-sini Rp50.000 kelihatan sepele Tapi kalau dikali 30 hari 1,5 juta Dikali 1 tahun 18 juta Dan kalau itu sudah dilakukan 5 tahun Rp90.000.000 Artinya seharusnya dia punya tabungan Rp90.000.000 Betul? Ya, itu yang terjadi Dan itu hanya contoh satu kopi Kalau dia lakukan terhadap kopi Berarti dia lakukan juga terhadap A, B, C, D, dan sebagainya Betul? Ya, so ini adalah reminder Bahwa ketika kita mau spend Sangat penting untuk melihat Butuh atau ingin Dan untuk hal kopi Seringkali orang spend event untuk gengsi Karena ketika bisa pasang di story Dengan kopi yang bermereknya Rasanya sudah keren Rasanya sudah cool Tapi unfortunately Gengsi tidak bisa membayar uang sekolah Gengsi tidak bisa membayar biaya kesehatan kita Betul? Ya, so ini adalah good reminder for me And for you Ya, kita mau create wealth Starting from simple things Oke, that's my sharing for today Bye-bye